Untuk kamu yang ingin memperoleh tambahan modal usaha melalui kredit usahaku dari Bank Mandiri, berikut ada cara-cara yang bisa kamu lakukan. Yuk, simak video ini sampai akhir untuk tahu caranya. Pertama, buka aplikasi DigiPost milikmu dan masuk ke homescreen. Scroll down dan pilih menu pinjaman. Selanjutnya, pilih Bank Mandiri pada halaman Pilih Penyedia Pinjaman. Lalu, kamu akan masuk ke dalam halaman yang menjelaskan mengenai keuntungan yang akan kamu dapatkan dari program ini. Kemudian, klik tombol ajukan pinjaman. Pilih ajukan pinjaman baru. Setelah itu, akan ada penjelasan info detail mengenai produk pinjaman. Kemudian, setelah selesai membaca semua informasi tersebut, kamu dapat klik ajukan pinjaman. Selanjutnya, akan ada halaman yang memintamu memasukkan nomor rekening Mandiri. Kemudian, masukkan nomor rekening Bank Mandiri milikmu yang aktif, isi data dirimu secara lengkap serta benar hingga kolom terakhir. Oh iya, untuk kamu yang belum memiliki NPWP, jangan kabar. Kamu bisa menghasil data NPWP dengan angka 0 sebanyak 0 kali pada kolom NPWP. Setelah itu, kamu akan diminta untuk mengambil foto iKTP milikmu. Pastikan KTPmu terfoto seluruhnya ya, dan jangan sampai kamu mengambil foto selfie bersama KTPmu dengan pencahayaan yang buruk. Pastikan posisi iKTPmu benar serta sesuai aturan ya. Lalu, setelahnya, kamu bisa memeriksa keungkapan data dengan klik tombol V di sebelah kanan, dan klik pada bagian kirim dokumen apabila dokumennya sudah benar. Selanjutnya, pengajuanmu sudah dalam proses. Apabila pinjamanmu disetujui, silakan cek kotak masuk emailmu. Di sana akan ada dua pesan masuk dari preview.id. Buka salah satu email yang berisikan preview.id dan kata sandi. Ingat atau catat detail ya. Kemudian, kamu bisa membuka kotak masuk emailmu kembali, dan membuka pesan yang berisikan surat pernyataan dan klik lihat dokumen pada email tersebut. Selanjutnya, kamu bisa masuk ke halaman web.review.id, masukkan preview.id serta kata sandi tersebut, kemudian akan ada dokumen surat perjanjian pinjam uang. Di sana, kamu bisa klik tombol sign dan akan muncul nama atau tanda tanganmu yang bisa kamu drag down ke posisi di bawah kanan, di bawah tulisan pihak kedua. Kemudian, kamu akan ada di halaman verifikasi dokumen yang mewajibkan kamu masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan ke nomor handphone milikmu. Tentunya, nomor handphone ini adalah nomor handphone yang sudah didaftarkan saat membuka rekening bank maniria. Apabila pinjamanmu disetujui, pada halaman pinjaman modal usaha akan muncul limit dan tombol cairan pinjaman. Kemudian, kamu bisa menuliskan nomor handphone yang ingin dicairkan. Nomor handphone yang kamu masukkan tidak boleh melebihi limitan tersedia ya. Selanjutnya, kamu akan masuk ke halaman konfirmasi pencairan. Di sana akan terdapat detail nominal pencairan yang sudah dikurangi dengan biaya layanan. Selanjutnya, kamu bisa klik pada kotak share dan ketentuan di sini dan klik carikan pinjaman. Dan pinjamanmu akan segera cair dan ditambahkan ke sladoling aja pada aplikasi DigiPostmu. Mudah kan? Yuk kembangkan usahamu sekarang juga bersama Kredi Usahaku.